Ya Presiden Jokowi Dodo hari ini angkat bicara perihal harga tes PCR di Indonesia. Jokowi meminta harga tes PCR kedepannya berada di kisaran 450.000 hingga 550.000 rupiah. Namun sebagian masyarakat masih menganggap harga yang ditentukan ini cukup mahal. Apalagi mengingat komparasi harga misalnya dengan India yang menetapkan harga tes PCR dalam kisaran setara 90 hingga 100.000 rupiah saja. Kita bahas lebih dalam dibalik mahalnya harga tes PCR dalam negeri ini dengan para narasumber yang sudah hadir dalam CNN Indonesia Newscast. Saya akan sapa guru besar fakultas kedokteran UI sekaligus mantan Direktur WHO Asia Tenggara Prof. Chandra Yoga Aditama. Selamat malam Prof. Chandra. Selamat malam. Gimana kondisinya Prof. Chandra hari ini? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Mas Tulus Abani. Selamat malam Pak Tulus. Ya selamat malam Pak Fani, selamat malam Prof. Chandra. Ya Pak Tulus sendiri gimana kondisinya malam hari ini? Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya ya saya harap ya. Nah sebelumnya kami juga sudah mengundang pihak pemerintah dari kantor staf kepresidenan Republik Indonesia tapi sampai dengan saat ini belum mendapatkan jawaban apakah pihak pemerintah bisa bergabung dengan kita pada malam hari ini. Lalu saya langsung ke Pak Tulus ya. Pak Tulus harga Rp450-Rp550.000 ini apakah sudah cukup untuk masyarakat menurut Anda? Ya pertama tentu dari sisi etiket dari pemerintah kita apresiasi karena ada upaya untuk menurunkan harga dari tadinya HIT sekitar Rp180 atau Rp800.000. Kemudian sekarang pemerintahkan untuk turun menjadi Rp450.000 sampai Rp550.000. Tapi ini tentu belum tuntas menyelesaikan persoalan yang diharapkan oleh masyarakat. Pertama terkait dengan misalnya apakah nanti harga ini bisa dieksekusi atau tidak di lapangan. Artinya kita perlu kepastian dengan regulasi macam apa sehingga nanti Menkes bisa menetapkan atau didukung oleh pemerintah dan pemerintah lainnya. Kedua apakah juga di daerah-daerah nanti harga ini bisa ditatui atau tidak. Karena selama ini ketika pemerintah sudah menetapkan HIT yang ada untuk antigen maupun PCR, pangan masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang kopasif karena jaraknya yang jauh ya, sulit dan segala macam. Sehingga HIT yang ditetapkan ternyata juga tidak 100% dipenuhi. Itu yang saya kira terjadi. Dan kedua, saya yang utama juga pemerintah harus transparan di dalam masalah formulasi harga ini. Ya artinya sebenarnya biaya pokok dari test PCR itu sebenarnya berapa? Biaya pokok plus kemudian maka ada BP dan kemudian ada keuntungan-keuntungan lain, biaya naga, rumah sakit dan segala macam sebenarnya berapa gitu. Sehingga kita tahu sebenarnya soalannya seperti apa. Ketiga, saya kira apakah selama ini ada juga pihak-pihak yang lain yang bermain di air keruh. Dalam arti, apakah ada tata niaga yang kurang beres? Sehingga tanya bisa menjadi lebih tinggi atau kemudian di daerah-daerah lain juga terjadi pelanggaran. Sehingga semacam satu sisi harus ada audit harga, di sisi lain juga harus ada audit tata niaga. Sehingga bukan formulasi yang fair, baik bagi operator, bagi rumah sakit, juga konsumen. Oke, perkara audit itu akan saya gelitik, saya telisik lebih dalam lagi. Tapi berarti menurut Pak Tulus, ini upaya pemerintah sudah dua kali harga diturunkan sejak pandemi COVID-19, awal pandemi COVID-19. Menurut Anda belum maksimal atau bagaimana? Ya, kita juga apresiasi tadi yang disampaikan Pak Presiden. Tapi kenapa pemerintah beraksi setelah ada, beraksi setelah ada aksi turun? Maksudnya kan bahwa harga-harga itu memang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Mungkin di awal pandemi harganya sangat mahal karena kita kan masih 100% impor. Kemudian berbagai negara berebut untuk meminta impor PGR, antiken, dan segala macam terjadi permintaan yang sangat tinggi, sementara berarti belum banyak. Nah sekarang ini kan sudah satu setengah tahun, makin banyak produsen, makin banyak negara yang memproduksi, dan antara permintaan dan produksi juga bisa lebih banyak supply-nya, sehingga itu harganya bisa lebih ditekan. Karena semakin banyak permintaan, suminya akan menekan biaya produksinya. Nah kenapa ini tidak terjadi? Tetapi memang kalau saya tadi baca di berbagai media, kalau kita sandingkan dengan harga PGR di 70 bandara di dunia, sisi kita antara nomor 49. Memang di bawah banyak, tapi yang di atas masih banyak juga. Misalnya bandara di Kansai di Jepang harganya Rp5,6 juta sekali PGR. Nah memang yang disebut oleh Prof Chandra di India, itu yang paling murah. Nah ini makanya perlu ada formulasi harga yang lebih akuntabel, sebetulnya berapa gitu. Jadi bukan hanya diperintahkan, tapi kita tidak tahu berapa sebenarnya komponen yang fair terhadap harga ini. Oke, baik-baik. Tadi bicara mengenai urutan kelengkap atas PCR di negara kita berada pada angka puluhan. Ini berarti saya akan tanya kepada Prof Chandra, sebenarnya sejauh apa dari kacamata Prof Chandra, kelengkapan kondisi, kemudian juga semuanya gitu. Saran dan perasaan tes PCR di Indonesia, apalagi dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, serta negara lain di luar Asia Tenggara seperti India. Ya, saya ada tiga hal. Satu, tes trade merupakan komponen yang sangat penting dalam pengendalian pandemi. Kan ada tiga yang harus ada. Satu, pembatasan sosial, misalnya PPKM, setelah yang berjalan, setelah tes dan tris, dan ketiga, vaksinasi. Dan tiga-tiganya harus berjalan setinggi mungkin begitu ya. Jadi kalau vaksinasi bisa sampai 2 juta sehari itu akan sangat bagus, dan kalau tes dan tris ini bisa men-tes 400 ribu orang sehari seperti yang sudah dicanangkan, itu sangat bagus. Dan salah satu caranya adalah dengan menurunkan harga tes ini. Walaupun saya mesti ingatkan kalau kita bicara harga turun-harga turun ini, bahwa kalau program kita memang mencari kasus, maksudnya mencari kontak, dan seterusnya, itu tentu akan tetap gratis ya. Jadi ini untuk yang orang untuk melakukan, untuk kebutuhannya sendiri, kata keren gitu. Itu nomor satu. Nomor dua, ini karena India berulang kali disebut-sebut menjadi, katakanlah kenapa harganya murah banget. Sebelum sampai, saya ingin sampaikan dulu, karena saya mau tinggal di India ya, harga obat juga murah sekali di sana. Jadi kita tidak bisa bilang cuma PCR-nya yang murah. Harga obat juga murah sekali. Saya kalau setiap kali pulang ke Jakarta dari Delhi pada waktu itu, teman-teman saya yang dokter itu pada titip obat. Karena harganya bisa setengahnya, seperempatnya dari harga yang ada di Indonesia. Jadi bukan hanya PCR, tapi harga obat juga memang murah. Alat kesehatan juga murah. Itu poin kedua. Poin ketiga tentang PCR-nya, waktu pengalaman saya bulan September 2020, kembali dari India ke Jakarta, waktu itu saya tes rumah saya, sana, itu bayarnya Rp480.000. Pada bulan November, itu jadi Rp240.000. Saya ambil kursus Rp200.000 saja ya. Yang kemarin jadi ramai, karena pada tanggal 4 Agustus, itu, sif-minister, semacam gubernur, mungkin mereka kan lebih kuat yang negara bagian, bukan seperti kita. Sif-minister New Delhi mengeluarkan aturan baru, di mana kalau orang tes di laboratorium swasta, bayarnya Rp100.000. Kalau panggil ke rumah, bayarnya Rp140.000. Jadi itu yang terjadi di India, tapi saya sangat terpakat, yang disampaikan oleh Pak Tulus, kalau angkanya Rp900, Rp450, kayak masih jelas begitu ya, berapa reagen, dan berapa bahan habis pakai, yang harus dibeli oleh paket atau laboratorium, dan kemudian berapa, yang tenaga yang harus dilakukan, dan sebagainya. Jadi, reagen dan bahan habis pakai, kan memang dibeli oleh laboratorium atau rumah sakit. Jadi ini mesti jelas angkanya, kalau perlu disubsidi, disubsidi. Kalau perlu bebas pajak, bebas pajak begitu ya, supaya reagen dan bahan habis pakai ini, angkanya bisa turun, tinggi totalnya bisa turun juga begitu. Oke, jadi salah satu kuncinya adalah transparansi ya. Tapi Prof, saya penasaran, yang membedakan antara Indonesia dengan India, apa saja Prof? Ya, kayak lagi ini bukan hanya PCR ya, harga obat juga rendah, harga alat kesehatan juga rendah. Saya kan orang kesehatan, jadi saya tidak, saya tidak kejar, kenapa harganya bisa seperti itu, orang ekonomi yang bisa menghitung-hitung. Tapi paling enggak ada 4 atau 5 faktor. Nomor satu, memang ada subsidi. Saya enggak bicara PCR, saya bicara obat juga begitu. Subsidi dari pemerintah ada, makanya harganya bisa. Kemudian yang kedua, khusus untuk PCR ini, kita tahu bahwa, India pernah naik kasusnya tinggi sekali, dari 10 ribu sehari, menjadi 400 ribu sehari. Waktu kasusnya mulai naik, dia kejar habis-habisan. Dia kejar lockdown di beberapa kota besar, Delhi dan Mumbai, dia kejar testingnya sampai 2 juta 200 sehari, dan dia kejar vaksinasi 8 juta sehari. Nah, waktu mengejar testing sampai 2 juta 200 sehari, satu caranya adalah harganya dimurahkan. Itu kan metodologi itu mengatasi pandemi. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, sesama untuk obat sih ya, bahan baku mereka punya. Nah, negara lain kan import dari India. Jadi, dia itu punya bahan baku, sehingga itu membuat baku obat terutama lebih mudah. Kemudian yang keempat, kan ini bukan hanya reagen, kan ada plastik, ada pipet, ada segala macam, dan itu kalau India semua mereka produksi. Jadi produksi-produksi barang-barang seperti itu, mereka punya dan harganya memang murah. Jadi karena itu, mereka juga bisa tekan harganya. Dan yang kelima, kalau orang jualan di India, dia punya 1,3 miliar terduduk, sehingga pasar dalam negeri pun sudah cukup besar. Jadi, tapi itu analisa saya sebagai orang kesehatan, ya tentu ahli ekonomi punya analisa yang lebih tajam, kenapa ada perbedaan harga. Tapi selama ini kalau kita disanap, secara ya, 5 hal itulah yang faktor kenapa harga obat, alat kesehatan, dan sekarang juga PCR, lebih murah di India dibandingkan dengan negara kita. Menarik ketika Prof. Chandra mengatakan, bahwa India membuat sendiri alat tes PCR-nya. Apakah Indonesia mampu membuat alat tes PCR tersebut, sehingga mungkin bisa menjadi salah satu upaya untuk menekan harga tes PCR di Indonesia. Tapi tahan dulu Prof. Chandra, jawaban Anda akan kita teruskan di segmen berikut ini, karena CNN Indonesia Newscast harus sudah terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast, terkait dengan dialog Presiden Jokowi meminta harga PCR maksimal Rp550.000 ke depannya, dan kita masih bersama dengan dua narasumber, ada Prof. Chandra Yogaditama, Guru Besar Fakultas Kedokteran UI, dan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Pak Tulus Abadi. Saya kembali ke Prof. Chandra. Profesor, India membuat tes PCR-nya sendiri. Apakah Indonesia mampu? Ya, saya seringkali disebut, kalau bicara terlalu cepat, tadi juga nampaknya bicara terlalu cepat. Saya tidak mengatakan India membuat alat tes PCR-nya sendiri. Jadi, kalau kita melakukan tes itu, ada reagen ya, ada cairan yang dipakai, kata-kata begitu, ada bahan habis dipakai, bahan habis dipakai itu misalnya spide, misalnya pipet, misalnya ujung-ujung klasik, itu yang saya bilang dibuat di India sendiri. Dan karena itu dibuat di India sendiri, maka harga tofailnya jadi lebih murah, reagenya juga mungkin lebih murah, dan alat bahan habis dipakainya juga dibuat lebih murah. Saya tidak tahu tentang mesin PCR-nya, apakah yang dia buat atau tidak, tapi memang India membuat cukup banyak peralatan kesehatan. Tapi, kalau soal PCR ini, yang saya maksudkan adalah bahan habis dipakai. Tapi, ini sudah ngomong begini, karena saya tahu mau dibawah wawancara CNN, tadi saya cek harga obat saya. Saya kan juga makan obat, karena saya sudah 66 tahun, saya makan obat rutin, ada tiga obat rutin yang saya makan. Obat itu masih sisa dari yang India dulu, udah tahun ini ya, karena belum expired. Di dalam obat itu ada tulisannya kan, kalau di Indonesia, HET, di sana namanya MRP, Maximum Retail Price. Saya coba bandingkan harga obat saya, yang saya bawa dari sana, dengan harga obat yang ada di sini. Beda yang utama adalah, kalau di sana kita beli obat, dimanapun juga, harganya sama proses, karena tertulis di MRP itu. Tidak mungkin lebih, tidak mungkin kurang. Nah, masalahnya di Indonesia, harga itu bervariasi sekali. Ada yang murah banget, ada yang mahal banget. Jadi, ada obat yang harganya Rp1.200, tadi salah satu obat saya, saya lihat di kita, ada yang menjual, yang Rp1.200 itu ada yang jual Rp2.000, ada yang jual Rp15.000, ada yang jual Rp20.000 satu tablet. Berbagai, dari ini ya, dari, saya cari dari internet saja. Persaingan harga ya dok? Ini satu faktor, ini urusan Pak, Tudus, layan jago membuat, supaya, kenapa gak harus di sana saja? Kalau harganya ditulis Rp1.500, saya Rp1.500, dimana pun, suruh Indonesia sama, seperti juga di sana. Kalau saya boleh melancang sedikit, Mbak Fahni, kalau kita beli minuman kaleng, dia ada tulisannya, harganya berapa. Saya gak mau bilang mereknya. Mau beli warung, di depan rumah saya, atau minum di hotel, harganya sama. Segitu. Jadi, bisa dikendalikan. Oke, berarti proses pengendalian dari pemerintah sendiri, terkait dengan harga ecaran saja, juga masih belum rata, seperti itu ya, Prof. Oke, saya kembali ke Pak Tulus. Pak Tulus, sekali lagi saya tanya, ini untuk harga, yang diminta oleh Presiden Joko Widodo, Rp450,000, sampai dengan maksimal Rp550,000 ini, apakah menurut Pak Tulus, ini masih bisa, atau bisakah membuat masyarakat Indonesia ini, melakukan tes tracing, atau tes PCR sendiri, secara proaktif sendiri, tanpa harus meminta, bantuan atau subsidi dari Puskesmas? Ya, saya kira kalau, kalau kemudian itu menjadi tes masalah, gak berat ya, karena ini kan pandemi, mana, sudah dinyatakan sebagai bencana non-alam, ya, harusnya seluruh, persoalan-persoalan itu, diintervensi oleh negara, dari CC hulu, maupun hilir, sehingga, bisa lebih cepat penanganannya, ya, termasuk di dalam, ke tes PCR ini, kan, kalau semua jajarakan negara, apakah, negara punya uang, atau tidak, untuk misalnya, habiskan, atau menurut jadi, tes PCR itu, nah, yang saya minta, paling tidak, tadi juga disebut oleh, Prof. Chandra, juga banyak dimensin oleh, berbagai, ini, bahwa, di dalam tes, antigen bahkan, dan juga tes PCR, PMNCAS, itu kan mendapatkan, BP, ya, penerimaan negara, bukan pajak, yang sekali tes antigen, itu, saya dapat informasi dari lab, itu, 10 ribu rupiah, masuk ke PMNCAS, nah, ini, menurut saya, tidak, tidak, tidak edis ya, ketika, tengah bencana, negara memungut, satu pajak, kepada masyarakat, kepada konsumen, awal, karena itu, agar harganya turun, maka, komponen, terimaan, negara bukan pajak, BNPB, yang menutupi, menjadi, income, atau revenue, PMNCAS, itu, harus dihilangkan, di negara, harus rela, untuk kehilangan, pendapatan, dari, konsumen, terkait dengan, harga tes antigen, dan, atau tes PCR, sehingga, harganya bisa turun, ya, karena, sekali lagi, tengah negara, di tengah pandemi, seperti ini, tentu, kita tidak cukup, etis, untuk mengungut, pajak, kepada, jen, apalagi, di tengah, satu ancaman, sepuluh, yang tengah tepat, selain itu, tadi, saya telahkan di awal, bahwa, yang terpentingnya adalah, harga ini, menjadi sangat, sehingga, formulasi-formulasi, harga yang lebih fair, misalnya, fair baik, orator, konsumen, dan juga, pihak lain, karena ini, negara harus mengatur, sebenarnya, tes, alat-alat tes ini, di impor, dari negara mana saja, mana negara yang lebih efisien, negara bisa mengatur, operator-operator itu, bisa mengambil, spor dari negara-negara, yang menetapkan harga lebih murah, dibanding, yang lebih mahal, walaupun mungkin, soal kualitas, tetap harus ditetapkan, apa, semacam, standarnya, tidak boleh, dia harga murah, tapi, kualitasnya, tidak buka, nah, ini yang terpenting, adalah soal harga, dan juga soal, kualitas, bagi masyarakat, begitu. Oke, tapi sekali lagi, itu juga bisa, harusnya, atau merupakan, rana transparansi tersebut, ada di, tetap ada di kementerian, seperti itu ya Pak Tulus, jadi, menurut Pak Tulus, selain menetapkan harga, apalagi intervensi, yang bisa dilakukan, oleh negara terkait, dengan kebijakan tes PCR ini, ke depan? Saya kira, tadi, yang saya sonding, di awal, juga masalah, audit tata niaga, ya, karena, ini penting, siapa sebenarnya, pemain, di dalam, komoditas PCR ini, ya apakah, misalnya, ada jutaan, praktek kartel, misalnya, kartel itu, masing-masing, portir, menentukan harga, yang sama, kemudian, tidak terjadi kompetisi harga, hingga terjadi, harga yang mahal, bagi konsumen, karena, semua operator, menentukan harga, yang telah disepakati, nah, kalau ini ada kesepakatan harga, atau, usaha kartel, di dalam hal ini, itu yang harus di, investigasi, misalnya, oleh KPPU, Komisi Awas Persaingan Usaha, sehingga, bukan tadi, harga yang, yang fair, karena, jadinya, praktek dagang yang fair, bisa saja, mungkin komponennya, sama, tetapi, karena ada, praktek dagang yang tidak fair, dari masing-masing, portir besar, dan menjadikan harga itu, lebih mahal, karena ada, praktek kartel, misalnya, seperti itu. Oke, ditakutkannya. Kalau untuk perpajakan yang cukai, gimana, Pak Tulus? Ya, tadi, semasing-masing kementerian, kan, dibutani oleh, merintah, oleh negara, dan, dapatan negara, bukan pajak, ya, semakin tinggi pendapatan itu, dianggap, profilnya semakin bagus, ya, masing-masing kementerian, apakah, kesehatan, kementerian hubungan, berlomba-lomba, untuk mencari, pendapatan negara, bukan pajak, yang merupakan revenue, dari, masing-masing kementerian, yang itu nanti, akan dianggap kementerian, keuangan. Nah, tetapi, karena ini kondisi pandemi, kondisi di mana, dinyatakan sebagai bencana non-alam, maka, saya etis, kemudian, Kemenkes memungut, dan, pendapatan, dari pasien, dari konsumen, ini mengejar pendapatan, dari, yang ditadikkan itu. Oke, baik, baik, baik. tadi saya mendapatkan informasi, dari, lab yang ada, setiap kita antigen, itu dipungut, 10 ribu, yang itu masuk, ke Kementerian Kesehatan, saya kira itu sebagai, pendapatan, negara, bukan pajak. Nah, tetap harus di audit seperti itu ya, bahan audit begitu ya Pak Tulus ya. Saya ke Prof. Chandra lagi, Prof. Chandra, Anda melihat, urgensi harga tes PCR ini, seperti apa, kalau misalnya kita melihat hari ini, menariknya adalah, Pak Presiden sendiri yang turun langsung, untuk memberikan keterangan, terkait dengan, harga tes PCR ke depannya? Yang jadi, urgensi sekali adalah, tingkatkan jumlah tes dan tes, itu urgensi sekali. Karena itu adalah, salah satu modalitas utama, untuk mengadarkan pandemi ini. Saya sudah sampaikan tadi, bahwa, pemerintah sudah mentargetkan, 400 ribu tes hari. Tadi saya sebut, India 2,2 juta, India itu penduduknya, 4 kali Indonesia. Dan kalau dia bisa, 2,2 juta, kalau dibagi 4, maka, seharusnya bisa 500 ribu, Tian kan begitu. Tapi kalau bisa 400 ribu, sudah cukup bagus, saya, dan saya kira yang paling urgensi adalah, tingkatkan jumlah tes. Nah, ini berhubungan dengan, penurunan harga. Kalau, jumlah tes ingin ditingkatkan, tentu, fire stress dilakukan secara masif, tugas berjalan, lebih banyak, tes lebih banyak dilakukan oleh, 1% peses, dan kalau orang ingin men-tes, harganya lebih murah. Karena itulah, maka ini jadi hal yang penting, bukan semata-mata soal harga atau tidak harga, karena untuk mengendalikan pandemi yang sampai sekarang masih ada, peningkatan jumlah tes itu sangat penting. Dan saya agak sedih melihat hari ini, jumlah tesnya di bawah 100 ribu lagi. Oke. Karena waksin dulu sudah 200 ribu, turun 150 ribu, hari ini 200 ribu lagi. Itu yang harus ditingkatkan, dan menurunkan harga ini, merupakan salah satu upaya, dan jumlah tes ini, dapat ditingkatkan. Nah, saya juga ingin menggarisbawahi, soal salah satu metodenya begitu ya. Yang pertama, harus dijamin mutunya, itu reagen. Tadi kan reagen, dan alat habis pakai. Reagennya harus dijamin mutunya, kadangkali pemerintah bisa mengatur begitu, berapa tidak terlalu banyak, jenis-jenis reagen, yang dijamin mutunya, dan ditetapkan, oke, reagen ini kita pakai di PCR di 800 ribu di Indonesia ini, harganya kita putuskan sekian. Dan mutunya sudah terjamin. Saya kira itu salah satu cara yang bisa katakanlah, win-win solution, harga bisa turun, mutu bisa dijamin. Dan saya cuma tambahkan sedikit dari Pak Ketulo, selain PNBP, pendapatan negara bukan pajak, juga mungkin ada pajaknya ya. pajaknya yang mesti juga, barangkali mesti diturunkan, atau kalau mau pakai bahasa halus, disesuaikan begitu, supaya harga ini bisa turun secara wajar, dan para pengusaha laboratorium, atau laboratorium rumah sakit, bisa melakukan dengan harga yang turun, karena lo reagen dan bahan habis pakainya juga bisa dikendalikan. Tapi balik lagi, karena saya dikatakan kesehatan, kita meningkatkan test dan trace, meningkatkan jumlah test sampai 400 ribu sehari, adalah salah satu kunci utama kendalian pandemi di Indonesia. Oke, tapi sesuai dengan atau senada dengan pertanyaan Patulus di awal dialog kita tadi, apakah ini bisa dieksekusi oleh pemerintah Indonesia? Melihat harga di daerah-daerah, kemudian juga kemerataan di daerah-daerah sendiri, juga Prof. Chandra sendiri lihat belum merata semuanya. Kalau saya sih bukan apakah bisa dieksekusi, kalau saya mengharapkan ini harus dieksekusi, supaya tesnya meningkatkan, saya lihat dari kaca mata kesehatan masyarakat, dari kaca mata kesehatan masyarakat, tes naik itu sesuatu yang harus dilakukan, dan itu sudah disampaikan sebenarnya, lihat pemerintah untuk melakukan itu, tes itu harus dinaikan, dan kalau menurunkan tarif ini merupakan salah satu upaya untuk menaikan tes, itu harus dilakukan, bisa atau tidak bisa kan masalah manajemen itu kan, kalau manajemen mengatakan sistem jalan bisa, itu akan bisa, yang penting buat saya, kita, buat kita semua untuk mengendalikan pandemi, tes dinaikan antara lain dengan harga ini ke Indonesia. Oke, selain prioritas pemerataan atau banyaknya tes dan juga tracing di tengah masyarakat, ke depannya Prof. Chandra, mampu nggak kita pemerintah Indonesia mematok harga tes PCR yang lebih murah lagi daripada saat ini? Sekali lagi, saya hanya melihat dari kacamata kesehatan, untuk menentukan harganya apakah Rp100, apakah Rp700, Rp500, atau Rp100, itu mesti ada struktur tarif. Struktur harga itu apa saja, dan yang saya tahu paling tidak ada diimport dari luar adalah reagen dan bahan habis pakai tadi. Karena mesti diputuskan dulu agar reagen dan bahan habis pakai ini harganya, harganya turun ya, baik dibuat peraturan seperti itu, atau katakanlah dimasukkan dalam elektronik katalog, harganya turun, gitu, atau dibuat daftar harga yang membuat harga itu turun. Kalau harga itu turun, maka tarif itu bisa turun. Dan tadi saya sudah mengusulkan salah satu caranya, dipilih saja dari berbagai merek reagen itu beberapa, dulu katakanlah begitu, kemudian pemerintah mengatakan, oke, bisa masuk ke Indonesia, kita akan pakai untuk 9 juta penduduk, harga yang kita minta adalah sekian. Jadi memang ada intervensi pemerintah di situ, plus juga pengurangan pajak, atau mungkin pembebasan pajak, juga pembebasan PNBP. Kalau upaya dilakukan seperti itu, maka pasti ada penerangan. Oke, baik. Saya ke Pak Tulus kembali, Pak Tulus terakhir, ini sekali lagi mungkin perlu digarisbawahi terkait dengan urgensi dari transparansi proses serta audit harga tes PCR ke depannya ini, seberapa besar mungkin bisa jadi masukan bagi pemerintah? Ya, tentu sangat besar ya, karena tipikan, atau sangat tipikan, karena itu menjadi penting untuk asusi pemerintah bisa mengambil jangka harga yang lebih fair, yang lebih transparan, dan di sisi lain, sudah keterjantuan bagi masyarakat, dan yang terpenting, seperti tadi Garis Bawai Lepros Chandra, untuk menekan tingkat kecepatan dan jumlah dari tes PCR di Indonesia yang sangat sedikit. Nah, ini memang faktornya bisa karena harga, bisa karena mungkin distribusi, dan juga faktor-faktor geografis kita yang sangat sulit, tapi itu tidak bisa menjadi alasan pemerintah, untuk kemudian harganya tidak transparan, dan atau juga tidak bisa meningkatkan selah kaprit dari tes PCR di seluruh Indonesia. Dan tadi saya tanda-tanda juga adalah soal tataan niaga, sangat penting, dari mana Indonesia itu mengimpor, dari negara mana, kemudian siapa saja importirnya, apakah ada dugaan kartel atau tidak, hingga nanti bisa diterapkan dengan harga yang lebih fair. Dan tadi juga, bagi penghutan pajak ya, jangan-jangan memang selain, apa namanya, PPN-PN, tapi juga mungkin ada pajak biaya masuk, atau ada PPN dan segala macam. Nah, itu cuma bisa dihapuskan. Komponen harga betul-betul pure harga, bukan karena ada empel-empel pajak yang dikumut dari masyarakat, jadi mahal. Tapi kalau ini dihapuskan tentu akan murah dan lebih, harapannya bisa meningkatkan kecepatan kita, dan jumlah kaprit dalam tes PCR di Indonesia, pandemi masih bisa dikendalikan. Baik, baik Pak Tulus, berarti ada dua garis besar yang mungkin bisa kita konklusikan dari dialog kita pada malam hari ini, terkait dengan kesuksesan penetapan harga, harga penetapan tes PCR ke depannya. Yang pertama pemerataan HET dan juga penegakannya di lapangan khususnya, kemudian juga transparansi serta audit kebijakan Emporeagen PCR ke depannya. Kita harapkan ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah, sekaligus tentunya prioritas bagi masyarakat, semuanya agar bisa melaksanakan proses tracing dengan sebaik-baiknya, dan kita tentunya bisa menekan angka penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia ke depannya juga. Terima kasih atas waktunya pada malam hari, Prof. Chandra dan juga Pak Tulus di CNN Indonesia Newscast, sehat selalu. Terima kasih sekali lagi, selamat malam. Selamat malam. Dan tetaplah bersama kami, CNN Indonesia Newscast segera kembali.